Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di pasar tradisional keramat tinggi Batanghari. Lonjakan harga ini disebabkan terbatasnya jumlah pasokan dari agen ketingkat pedagam. Sudah hampir sepekan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar keramat tinggi Muara Bulian mengalami kenaikan. Seperti harga cabai merah yang kini dikisaran 24.000 rupiah per kilogram atau naik sebesar 4.000 rupiah. Harga cabai rawit juga naik dari 16.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Harga bawang putih naik 4.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Namun khusus bawang merah harga masih stabil dikisaran 30.000 rupiah per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga daging ayam. Harga daging ayam naik 10.000 rupiah dari 28.000 rupiah menjadi 38.000 rupiah per kilogram. Penyebab kenaikan harga diduga karena terbatasnya jumlah pasokan daging ayam. Setiap pedagang yang sebelumnya mendapat pasokan 100 kg ayam kini berkurang menjadi 30 kg. Harga ayam berapa harusnya sekarang nih Pak? Sekarang 38.000 rupiah. Ini sudah berapa hari? Sudah satu minggu. Kenaikan? Kenaikan. Itu biasanya berapa normalnya itu? Biasanya 25.000 rupiah. Ini apa penyebabnya nih Pak? Penyebabnya kekurangan ayam. Kurangan? Iya. Jatah pasokannya itu? Jatah pasokannya kurangan. Biasanya berapa kalah? Biasanya spikul sengah, spikul, biasanya. Sekarang ada apa lagi. Berapa paling maksimal? 40 kg maksimal. 40 ya? Iya. Itu habis tuh Pak? Habis ya. Berwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.